Bu Yusnita, di rumah ini ada antiseptik, ada sabun cuci tangan sarannya Ibu bagusnya yang mana kita pilih kalau kita pilih antiseptik atau kita pilih cuci tangan pakai sabun saja sarannya kalau di rumah pakai air dan sabun saja karena menggunakan hand sanitizer dengan alkohol juga sebenarnya kurang setiap hari dan berulang-ulang itu juga menyebabkan tahan kering ada efek lainnya? antiseptik? atau hand sanitizer? karena dia toksik jadi alkohol itu juga toksik sifatnya jika digunakan berulang-ulang ada penelitian yang menyebutkan bahwa kuman itu atau virus itu bisa resisten tapi sampai saat ini penelitian itu tidak penelitian itu hanya bersifat non-publishing barangkali ya tidak terlalu belum dibuktikan dengan dengan jumlah yang besar artinya penelitian yang menyebutkan bahwa ia menyebabkan resisten itu masih beberapa saja namun teman-teman di rumah sakit kan itu tidak bisa menghindari ya dari hand sanitizer pengguna hand sanitizer yang banyak yang penting pada saat memformulasi hand sanitizer itu harus mengandung kumektan harus mengandung kelembab sehingga bisa menetralisir rasa kering di tangan pada saat digunakan nah kalau di rumah lebih baik pakai air dan sabun kan lebih murah ya dan lebih sehat nanti kalau keluar baru kita menggunakan hand sanitizer jika tidak menemukan air dan sabun nah ini juga katanya menyimpan hand sanitizer di dalam mobil itu bisa meledak kira-kira memang juga itu di ada temuan seperti itu yang pernah dilakukan formasi menyebabkan apa? menyebabkan mobil terbakar? iya ledakan katanya karena itu hand sanitizer mengandung alkohol lalu di dalam mobil karena panas itu bisa meledak alkohol walaupun sifatnya mudah menguap namun karena kita sudah campurkan dengan air karena itu kan hanya 70% berarti 70% kandungannya 70% alkohol 30% air jadi karena mengandung air tentu ya membutuhkan waktu untuk menguap jadi membutuhkan waktu untuk masuk ke proses korosif atau proses pembakaran jadi dia akan menurut saya ya ini pandangan pribadi bahwa hand sanitizer disimpan di mobil aman kok tidak akan menggunakan pembakaran dan sebagainya tidak kecuali kalau Anda misalnya atau teman-teman itu bisa jadi ya apalagi disulut dengan api misalnya tapi kalau tidak ada yang memicu tentu saya kira tidak apa-apa tapi kalau hand sanitizer dengan kandungan 70% saya kira tidak akan menyebabkan kebakaran rasa yang Ibu Yusdite ini sangat membantu kita karena ini banyak beredar hati-hati simpan hand sanitizer itu juga 50% 50% jadi nanti efektivitasnya yang kurang pada saat Ibu hand sanitizer tinggal airnya yang kita rasakan sudah berkurang efektivitas membunuh virusnya ya ya jadi memang dibuat aja dalam tas jangan disimpan di mobil dibawa ke dalam tas karena untuk menjaga efektivitasnya saja bukan karena soal kebakaran kembali ke vaksin COVID-19 biasanya pada itu butuh berapa lama menghasilkan vaksin itu biasanya pengalaman dengan virus vaksin SARS dan MERS jadi selama proses penyiapan vaksin itu kita menghadapi tiga hal pertama kecepatan jadi pandemi itu biasanya mempunyai waktu tertentu hadir di muka bumi pandemi ya ada yang berubah menjadi endemi ada yang berubah menjadi epidemi tapi ada juga yang hilang sama sekali nah kecepatan itu yang diburu oleh para pembuat vaksin khawatirnya pada saat vaksin dirilis ternyata virusnya sudah hilang jadi kan vaksinnya sudah diproduksi dan menghabiskan uang ratusan miliar misalnya tapi kemudian vaksin sudah dihilang itu dari ya itu satu vaksin biayanya ratusan miliar juga cukup mahal iya cukup mahal itu ya pertama kecepatan kemudian kos harga yang tadi mengapa mahal yang pertama karena uji-uji yang dilaluinya itu cukup banyak kemudian melibatkan banyak sekali apakah itu hewan coba maupun orang sebagai voluntar untuk diuji cobakan jadi kalau misalnya uji pertama uji ini dulu ya pertama uji terhadap karakterisasinya dulu jadi kita mengkarakterisasi virusnya dulu virusnya apakah virus ini sudah mengalami mutasi bagaimana sekuensinya kemudian bagaimana virus ini bisakah di inaktivasi untuk dimasukkan kembali ke dalam tubuh manusia misalnya itu melalui penelitian yang panjang itu misalnya setahun lah setahun dihabiskan kemudian setelah itu masuk kepada latah berikutnya misalnya uji preklinis jadi melalui uji-uji pemodelan in vitro in pivo in silico dan seterusnya lalu masuk ke uji preklinis diujikan pada hewan coba biasanya tidak hanya satu macam hewan coba tapi ada beberapa mulai dari tikus mencit kera dan seterusnya lalu kemudian masuk ke uji fase klinik dimana fase klinik itu ada empat macam jadi fase satu khusus untuk mengecek efektivitas jadi efisiensinya di cek kemudian biasanya melibatkan 20 sampai 100 orang untuk di tes ya itu pun pasien sehat lalu kemudian masuk ke fase klinik dua dimana fase klinik itu sudah melibatkan lebih dari 500an orang jadi sudah hampir ribuan nah itu biasanya untuk menguji dosis ranging jadi range dosis yang digunakan kepada pasien setelah itu masuk ke fase tiga fase dua tadi ada fase dua A ada fase dua B lalu ada fase ketiga itu untuk efikasi untuk kemanjuran masuk ke fase ketiga dan itu harus melibatkan ribuan lagi orang nah yang tadi saya ceritakan tentang kerjasama biofarma dengan Zinovac itu untuk mengefektifkan kerja vaksin yang disiapkan itu kita ngambil saja dari Cina dari Cina kerjasama dengan Cina mereka sudah masuk ke fase dua jadi nanti biofarma menyiapkan filling agent untuk mengujikan vaksin yang dihasilkan itu kepada fase tiga jadi itu tadi yang melibatkan sampai 1700an nanti itu persiapannya di bulan Agustus 2020 jadi karena membutuhkan ratusan sampai ribuan orang maka tentukan itu tidak gratis ya dibayar orang yang seperti itu ya teman-teman yang menjadi volunter itu dibayar sebelumnya pun sudah menghabiskan kalau yang kerjasama dengan Norway itu sudah 740 ribu sekian USD dolar Amerika dihabiskan untuk masuk ke fase dua baru fase dua juga jadi memang kendalanya maksimalnya itu sampai fase berapa fase empat jadi diharapkan setelah fase empat itu sudah rilis ya hampir setahun setahun ya sekarang kan di Indonesia sudah ada tim tercepatan vaksin jadi memang dari cara-cara yang lebih cepat untuk menghasilkan itu olehnya kalau kita pakai inactivated vaksin base vaksin itu kita mengharapkan Februari 2021 jadi itu sebenarnya kurang dari setahun ya karena Indonesia kan Maret memang tidak pernah akan bisa kurang dari 12 bulan karena proses yang tadi yang panjang mulai dari karakterisasi sampai pada uji-uji fase klinik yang membutuhkan waktu yang lama biayanya sangat-sangat mahal tapi ini semua saya lihat di teman-teman yang melakukan penelitian dan melakukan uji-uji ini sangat tinggi untuk kasus ini kita malah mau mempercepat karena khawatir apa yang terjadi pada penyiapan vaksin SARS dulu tahun 2002 ini terjadi jadi saya sudah masuk ke fase 2 dengan menghabiskan dana yang banyak tapi ternyata pandemi berakhir tapi ini in spite of atau walaupun dari sudut pandang bisnis misalnya atau persaingan global tapi itu sebenarnya bukan tujuan utama tujuan utama adalah untuk kemaslahan umat jadi vaksin ini memang menolong karena kita mengharapkan terjadi herd immunity tapi dengan vaksin bukan herd immunity tanpa vaksin karena itu berbahaya kita mengharapkan kita kebal secara kelompok tapi dengan vaksin itu iya ya kan herd immunity baru-baru ya Pak Walikwan betul itu gawat itu kalau kita disuruh herd immunity ya katanya karakter virus covid-19 di Indonesia itu berbeda yang ada di Wuhan berbeda yang ada di Eropa berbeda dengan yang ada di Amerika benarkah atau tidak itu dan kalau berbeda bagaimana karakter virusnya di Indonesia ya pertengahan April kemarin Eichmann melakukan sekuensi terhadap tiga jadi baru tiga pada waktu itu memang hasil sekuensi yang diperoleh itu beda sekali dengan tipung Wuhan jadi sudah mengalami mutasi kemudian yang terakhir ada tujuh lagi ada tujuh yang dicek itu juga ada perbedaan hasil dari sekuensi namun sebenarnya syarat untuk mengecek perbedaan atau penyimpangan genetik itu membutuhkan minimal minimal 100 ya sampai 160 barangkali kalau saya tidak salah jadi ada syarat minimal untuk jumlah jumlah virus yang dicek sekuensinya baru boleh kita mengatakan bahwa virus tersebut mengalami mutasi memang tipenya berbeda karena sumber-sumbernya juga berbeda karena ada dua macam tipenya ada yang lokal transmitted ada yang imported case jadi kalau kita di Indonesia mungkin awal-awalnya pada saat bandara belum ditutup itu ada imported case jadi banyak dari Wuhan, Eropa dan seterusnya tapi setelah kita lakukan PSBB kemudian ada penutupan bandara beberapa saat itu yang ada adalah lokal transmitted nah itu itu lagi ini masih dalam tahap penelitian jadi teman-teman di Bio Farma menyebutkan bahwa walaupun nanti ada vaksin yang kita rilis di Indonesia namun itu sudah harus sesuai dengan strain virus di Indonesia kemudian juga harus tetap dipantau setiap bulan apakah memang terjadi mutasi pada virus-virus yang tersebar pada pasien-pasien COVID-19 di Indonesia jadi tetap harus ada pemantauan jadi teman-teman di Bio Farma ini sudah membuat mereka sudah ada tim khusus untuk percepatan pembuatan vaksin itu dipimpin langsung oleh Menristek dan juga Menkes juga kerjasama dengan Menko BUMN terutama soal dana dan sebagainya itu memang ada tim percepatan sementara di BEPOM dan kawan-kawan di universitas juga ada tim percepatan untuk hilirisasi produk-produk antivirus jadi memang mengobati COVID-19 ini kan ada dua pertama antivirus kita menyiapkan antivirus yang kedua kita menyiapkan vaksin karena memang mekanismenya berbeda kalau antivirus itu bekerja untuk membunuh virus tapi vaksin itu bekerja untuk menghasilkan antibody yang kemudian nanti antibody itu mengenali antigen yang menyerang lalu kemudian dia akan melakukan pertahanan atau terjadi kekebalan alam tubuh jadi itu yang kita lakukan jadi kita menyiapkan antivirus mencoba pelitian untuk menyiapkan antivirus kita juga menyiapkan vaksin jadi on the way mudah-mudahan insya Allah teman-teman peneliti semua berusaha dengan keras untuk menghasilkan itu selamat menikmati